Momen saat Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Jalan Kagi menyusuri permukiman warga di Kecamatan Kelimutu, Indi, Nusa Tenggara Timur pada selasa 31 Mei 2022 malam lalu, terekam dalam sebuah video amatir. Bersama dengan pengawalan ketat dari Pas Pampres, Jokowi hanya diterangi dengan cahaya senter pelusukan ke rumah warga di Kota Indi tersebut. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu pun sontak langsung disambut histeris warga yang melihat hingga terus menyuarakan nama Jokowi. Dikutip dari Tribun Flores.com pada Rabu 1 Juni 2022, melalui video itu tampak Presiden Jokowi menggunakan jaket warna merah bertuliskan G20 warna putih. Tampak Kepala Negara menggunakan masker warna coklat menyambangi sejumlah rumah warga. Selain itu, warga pun mempersiapkan Presiden Jokowi untuk masuk dan duduk di kursi yang disiapkan oleh warga. Terlihat warga pun juga berjabatan tangan dengan Presiden. Warga tak menyangka Presiden Jokowi bisa datang di rumah mereka malam itu. Sebelumnya diketahui Presiden Jokowi bersama rombongan tiba di Kota Indi pada selasa 31 Mei 2022 lalu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Jokowi tiba di simpang lima disambut teriakan histeris warga yang sudah menunggu Sang Presiden. Mereka berterima kasih karena orang nomor satu di Indonesia itu sudah datang ke Kota Indi. Sambil berteriak, warga terus mencoba menerobos pas pampres. Diketahui sebanyak 1.500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan jalan kedatangan Presiden Jokowi. Dijelaskannya kegiatan pengamanan dilakukan di dua lokasi, di antaranya yakni mulai di Kabupaten Indi dan di Kabupaten Ngada. Sementara itu, sejumlah warga pun juga memadati halaman penginapan Presiden Jokowi di Hotel Grand Wisata Jalan Kelimutu Indi pada Rabu 1 Juni 2022. Diketahui sebelum sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Bagian Tengah, sejumlah warga mulai berdatangan. Mereka ingin melihat secara dekat sosok Jokowi dan istri Iryana Jokowi. Selain itu, ada juga yang ingin bertemu dan mengajak Jokowi untuk berselfie bersama. Mereka tampak antusias menunggu Sang Presiden keluar dari penginapan menuju ke tempat upacara bendera dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila. Warga juga terlihat membawa kamera handphone mereka guna mengabadikan momen di depan Grand Wisata Indi. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!